Intro Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di Dunia Faras Buat teman-teman yang belum like dan subscribe Seperti biasa Sebelum nonton Klik like dan subscribe-nya dulu ya Terima kasih Uh, Kak Uta mana sih ya? Kok lama banget? Mio udah nungguin dari tadi juga Nggak muncul-muncul lagi Nah, itu dia kelihatan Kak Uta cepetan Mio, bentar Mio Maaf lama Uh, Kak Uta kok lama banget sih? Ngapain aja sih, Kak? Ini Mio Tadi ada yang mau Kakak ambil dulu Ada yang mau Kakak bawa Emang Kak Uta bawa apa? Uh, Kakak bawa itu Mio Kakak bawa topeng Bawa topeng? Buat apa, Kak? Uh, enggak sih Buat iseng-iseng aja Mio Biar seru Tapi kan itu topengnya serem, Kak Ntar kalau orang-orang ketakutan gimana? Nggak apa-apa Biarin aja mereka ketakutan Yang penting Kakak senang Ih, Kak Uta mah jahil banget Nggak boleh kayak gitu pokoknya, Kak Udah-udah Langsung aja Ayo kita berpi Mio Kita berangkat Kita main Iya lah, iya Tapi udah Mio ingetin loh, Kak Kakak nggak boleh jahil Iya Mio Tenang aja Persaya sama Kakak pokoknya Kalau ada apa-apa Kakak janji deh Kakak tanggung jawab Oke, oke Nah, kita sekarang mau kemana, Kak? Mau ke kembar goyang, kan? Iya, katanya mereka udah nunggu di taman, Mio Iya udah Kalau gitu kita langsung ke sana ya, Kak Mio Tunggu dulu, Mio Tunggu, tunggu di sini dulu kamunya Kenapa, Kak? Kenapa? Kakak mau iseng sebentar nih Ke si kembar goyang Mereka takut nggak ya Sama topeng baru, Kakak? Tuh kan Belum apa-apa aja Kakak udah mau iseng Udah nggak apa-apa Mereka kan temen kita, Mio Kamu tunggu di sini dulu, bentar ya Ah, yaudahlah Terserah Kak Uta aja Yaudah, yaudah Yang penting Kak kan senang Oh, Kak Uta ini Kembar goyang Apa itu, Tom-Tom? Apa itu? Sepertinya ada orang di belakang Iya, sepertinya ada orang Itu, 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 itu hantu Itu hantu Hantu Hihihi Tom-Tom Nengok sini Ah, ah, ah Hantu Ada hantu Ah, ternyata mereka pingsan setelah lihat aku Topeng ini bener-bener serem Ternyata ampuh juga Asik-asik Sekarang aku bisa iseng lagi Mio, Mio Ayo ke sini, Mio Sekembar goyang pingsan Apa? Sekembar goyang pingsan? Iya, Mio Topengnya ampuh banget ini, Mio Bukan, Kak Uta Udah Mio bilangin juga Jangan iseng gitu, Kak Kan kasihan jadinya kembar goyang pingsan Ya, nggak apa-apa dong, Mio Kita kan temenan Orang cuma buat asik-asikan doang Nggak apa-apa gimana Kalau Tom-Tom Tam-Tom punya penyakit jantung Gimana, Hayo? Kak Uta mau tolong jawab Nggak bakal mungkin Orang mereka masih muda Kembar goyang Ayo kalian bangun Tadi itu, Kak Uta kok Apa? Apa? Tadi ada hantu, Mio Bukan, itu tadi bukan hantu Kembar goyang Itu tadi Kak Uta Pakai topeng Yuta, Yuta Kamu jangan iseng, Yuta Jangan iseng Iya nih, Kak Uta Usung banget Ayo, Kak Uta Minta maaf dulu sama kembar goyang Nggak mau, Mio Nggak mau Orang cuma iseng doang kok Masa harus minta maaf Ih, Kak Uta kok kayak gitu sih Susah banget dibilangin Biarin aja Kita kan udah temen Yaudah, tapi nggak boleh diulangin ya, Kak Kasihkan kembar goyangnya Iya, Mio, iya Nah, kembar goyang Sekarang kita mau kemana, nih? Gimana kalau kita ke kafe? Iya, kita ke kafe Wah, ide bagus Tapi kalian biasa, ya Naktir Mio sama Kak Uta Iya, tenang aja Tenang aja Oh iya, Kak Uta Di kafe kan banyak orang, tuh Kak Uta nggak boleh iseng aja tadi, ya Eh, Mio, Mio Tunggu sebentar, Mio Tunggu sebentar Ada apa, Kak Uta? Ada apa? Ko Aseng kan orang Cina Kakak mau coba topeng itu ke Ko Aseng Kira-kira Ko Aseng takut nggak, ya? Ih, Kak Uta ini Ntar Ko Aseng marah gimana, Kak? Nggak apa-apa Tenang aja, Kakak yang tanggung jawab Kamu tunggu di sini dulu Ayah, ya sudah lah Kak Uta, mas susah dibilangin Ko Aseng Haiya, suara apa itu? Siang-siang mana ada hantu lah Hantu Hantu Haiya, ada hantu Ah, ternyata Ko Aseng penakut juga Padahal Ko Aseng kan orang Cina Mio, Mio Ternyata Ko Aseng lucu, Mio Pingsannya Dia pingsan di atas kursi Ah, Mio, Mio Ko Aseng pingsan, Mio Berhasil, Mio, berhasil Ih, Kak Uta Kayak gitu malah seneng banget Ntar Ko Aseng bangun marah loh, Kak Nggak bakal, nggak bakal Ko Aseng, Ko Aseng Ayo Ko Aseng bangun Tadi itu Kak Uta Haiya, Mio Tadi ada hantu, Mio Bukan, Ko Aseng Itu tadi itu Kak Uta Pake topeng Itu dia di sebelakang Ko Aseng Haiya, Yuta lah Haiya, Luta Kenapa kamu kayak gitu lah Oe kan sudah tua Mana punya penyakit jantung lah Gimana kalau oe meninggal Kamu mau tanggung jawab, ha Kho Aseng Maaf, Ko Aseng Yuta cuma iseng, Ko Aseng Haiya, iseng lah, iseng Oe sudah tua Masih diiseng nih juga Pokoknya oe nggak mau terima lah Kamu sana pergi Oe kutuk Kamu jadi cocok sales lah Kho Aseng Maafin Yuta dong, Ko Aseng Yuta kan cuma iseng Nah, Kak Uta Gimana lagi nih Ko Aseng nggak mau maafin Kak Uta Yaudah, mending kita pergi lagi aja Mio, tunggu, Mio Tunggu, tunggu Kita mau kemana Endingan Sekarang kita makan di rumah Mio aja ya Gembar goyang Gara-gara Kak Uta nih Gara-gara Kak Uta nih Mio nggak jadi dilaktir sama kalian Iya, semuanya gara-gara Yuta Gara-gara Yuta iseng Kita semua jadi dimarahin sama Ko Aseng Iya bener Mana Kak Uta dikutuk lagi sama Ko Aseng Hati-hati loh Kak Uta Ah, mana ada kutukan Mio Jangan percaya sama kutukan Ah, Kak Uta ini bener-bener susah buat dibilangin Biarin aja Tahayul itu tahayul Nggak ada kutukan Mio Itu cuma orang tua aja Yalah, yalah, terserah, terserah Yuta iseng Yuta iseng, keras kepala, keras kepala Kak Sakura, Kak Sakura Oh iya Kak Uta Itu topengnya mendingan lepas dulu aja Ntar Kak Sakura lihat malah takut lagi Nggak bakal Mio, nggak bakal Tenang aja Kak Sakura, makanannya udah siap belum? Ntar lagi ya Mio Eh, itu di belakang apa Mio? Wah, itu hantu ya? Iya, hantu Hantu Wah, Kak Sakura pingsan Kak Uta Kak Uta nih sih Dibilangin malah topengnya belum dilepas juga Iya Mio, maaf Mio Kakak lupa, Kakak lepas deh sekarang Kak Uta mah susah dibilangin Udah tuh, Kak Sakura dibangunin Terus jangan lupa minta maaf Tapi Mio, kayaknya Kak Sakura pingsannya lama deh Mio Yaudah, kalau gitu Kak Uta jagiin aja Kak Sakura Mio mau main nih sama gembar goyang Kak Uta nggak usah ikut Tapi Mio, Kakak kan juga pengen main Mio Tapi Mio udah nggak mau main sama Kak Uta Soalnya Kak Uta iseng, usil, susah dibilangin Iya kan gembar goyang? Iya, Yuta susah dibilangin Yuta susah dibilangin Keras kepala Iya bener tuh Pokoknya Kak Uta udah jangan ikut Sana bangunin Kak Sakura aja Mio mau main sama gembar goyang Tom, 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 Tom Ayo kita ke cafe lagi aja Kalian jadikan traktirin Mio Jadi Mio, jadi Iya, aku yang traktir Nah, biarin aja Kak Uta Nggak usah diajak Si Mio, nyampe nggak mau main sama Yuta Orang Yuta cuma iseng doang kok Lagian itu kan topeng mainan Mana ada topeng mainan bisa nakut-nakutin orang lain Yaudah deh, nggak apa-apa Lebih baik sekarang aku main sendiri Main kemana ya kira-kira Kok aku bingung ya Ini, ini tanganku kenapa? Tanganku membesar Tanganku membesar Aduh, aduh Tangan kananku Tangan kananku hilang Tangan kananku hilang Gimana ini, gimana? Aduh, aku bingung Tangan kiri Tangan kiriku juga hilang Sekarang tanganku kok mirip Coco Charles Tangan ku tajam mirip Coco Charles Gimana ini, aku mau pergi aja Mau pergi Badanku Badanku Aduh, badanku Kenapa ini, kenapa melengkung kayak gini Aduh, gimana ini, gimana? Nah, kembar goyang Rupanya kok aseng masih ada di sana tuh Kita samberin yuk Sepertinya kok aseng masih marah, Mio Sepertinya masih marah Aya, Mio Si Uta manalah Sini biar oe jewel anaknya Nggak utah nggak kita ajak lagi kok aseng Nggak utah kita tinggal di rumah Aya, padahal oe mau jewel si Uta Dasar anak itu nakal Oe masih kesel sama dia lah Iya kok aseng Maafin kak Uta ya Wah, suara apa itu ya? Kok aseng Itu suara kentut kok aseng ya? Aya, mana-mana oe kentut kayak begitulah Mungkin sih kembar goyang Kemar goyang Itu suara perut kalian ya? Kalian udah lapar Bukan, Mio Bukan Itu sepertinya suara Coco Charles Asalnya dari rumah ke Sakura Iya betul Rumah ke Sakura Aya, Mio Sepertinya si kembar goyang Betul lah Lebih baik kamu cek dulu sana Oh yaudah kok aseng Ini pulang dulu ya Eh, kembar goyang bentar dulu Itu pokoknya Coco Charles ya kembar goyang Iya betul Itu Coco Charles Itu Coco Charles Nggak salah lagi Tapi kok kepalanya kepala kak Uta sih? Nggak mungkin, Mio Nggak mungkin Kalau gitu kita deketin aja yuk kembar goyang Kita pastiin itu kak Uta apa bukan? Mio Tolong kakak Mio Tolong Loh, kok kembar goyang? Itu beneran kak Uta kembar goyang Kak Uta kenapa? Kenapa kak Uta bisa jadi cucu Charles begini? Mio Kakak sakit Mio Kakak nggak mau kayak gini Terus Mio harus berbuat apa kak? Biar kakak nggak jadi cucu Charles lagi Kakak mau minta maaf Sama orang-orang yang sudah kakak isengin Mio Tolong ajak mereka kesini Oh iya kak Uta Kemar goyang Kalian temerin Mio ya Buah cari orang-orang yang udah diisengin sama kak Uta Cepat Mio Kakak udah nggak tahan lagi Jadi cucu Charles Tolong Mio Kakak udah nggak mau jadi cucu Charles Kemar goyang Ayo cepetan temenin Mio Kita mendingan ke ko asing dulu aja yang deket Iya Mio Iya, ayo kita ke ko asing dulu Nah, itu dia ko asing Hai, ya Mio Gimana Mio? Tadi suara apa? Tadi itu suara kak Uta ko asing Hai, ya Mana ada suara Uta seperti itu Iya, bener ko asing Kak Uta sekarang jadi cucu Charles Apa? Yuta jadi cucu Charles lah Mana mungkin kamu jangan bohong lah Mio Enggak Mio nggak bohong kok ko asing Tuh, lihat sendiri Ayo, sepertinya betul lah Apa yang terjadi sama Yuta Kenapa dia jadi cucu Charles Mio Mio juga kurang tahu kok asing Tapi kak Uta bilang tadi Katanya Mio suruh ngumpulin orang-orang yang udah diisengin sama kak Uta Kak Uta mau minta maaf Ayo Mio Sekarang kita mau kemana dulu nih Mio mau njemput kak Sakura dulu ya kok asing Soalnya tadi kak Sakura juga diisengin sama kak Uta Hai, ya Yuta Dasar anak julhaka lah Pantas saja dia jadi cucu Charles Kak Sakura bangun kak Sakura Kak Sakura bangun Kak Uta mau minta maaf Mio, Mio tadi ada hantu Mio Bukan kak Tadi itu bukan hantu Tadi itu kak Uta pake topeng Hai, ya Sakura Sudahlah cepat dulu sana Nah, kasihan si Yuta Emangnya Yutanya kenapa kok asing? Hai, ya Sepertinya Yuta kena kutukan lah Dia jadi cucu Charles Bener tuh kak Sakura Sekarang kak Uta lagi mau minta maaf sama orang-orang yang udah diisengin Ya betul Ya betul Yuta jadi cucu Charles Yuta jadi cucu Charles Ah, si Yuta ini ada-ada aja Lagian kenapa sih iseng banget Ketau kak Kak Uta kan emang kayak gitu Nah, kak Sakura Liat tuh Kak Uta jadi cucu Charles Kak Sakura Kok aseng Kembar goyang Maafin Yuta ya Sudah iseng Hai, ya Yuta Iya lah Sudah weh maafin lah Iya, Yuta Iya, aku juga udah maafin Iya, Yuta Udah kakak maafin kok Yuta Tapi jangan diulangi ya, Yuta Iya, kak Makasih ya Sekarang Yuta bisa tenang Hah, kak Sakura Liat kak Kayaknya kak Uta udah berubah jadi normal lagi tuh Ayo kak kita samperin kak Iya, Mio Sepertinya Yuta sudah normal Sudah normal Tapi kenapa dia tidur Bukan, kak Tom Tantam Uta itu pingsan Ayo kita samperin Kita samperin Ayo, Mio Betul lah, betul Sepertinya si Uta pingsan lah Iya bener kok aseng Kak Uta Kak Uta Ayo bangun Kak Uta Kok Kak Uta diem aja Apa Kak Uta meninggal Sampai jumpa